Halo, Halo, Potatoes! Hari ini ada berita yang menarik ya, menarik banget sih menurutku. Karena ini menyangkut Pokemon TCG di Indonesia lagi ya. Mungkin sebagian temen-temen ada yang udah tau juga, ada yang udah denger dari Iqbal sama ko Andreas juga ya, mereka udah bahas. Ya, ini untuk competitive scene Pokemon TCG Indonesia ke depannya gimana ya. Setelah kan kemarin kita tau regional yang terakhir dibatalin, habis itu lumayan hilang ya. Ya, kayak hilang gitu, nggak ada kabar sama sekali tentang competitive scene Pokemon TCG Indonesia itu ke depannya bakal kayak gimana. Dan akhirnya, sekarang kita udah dapat informasi yang lebih jelas ya, yang lebih lengkap untuk plan bagaimana competitive scene ini sampai bulan Agustus nanti. Oke, ini kita dapat dari sumber yang sangat terpercaya, yaitu temen-temen local game store kita. Local game store itu apa? Mungkin temen-temen ada yang nggak tau juga. Itu adalah toko-toko kartu ya, yang selama ini mendukung para player supaya kita punya tempat buat main, kita punya tempat buat pre-order, kita punya tempat buat dapet gym promo. Jadi, semua itu bisa terwujud karena adanya temen-temen local game store yang mendukung jalannya event-event ini. Nah, sekarang kita akan bahas dari yang pertama dulu ya. Kemarin udah sempatku singgung juga di video yang set 5. Jadi, ya kita bakal ada yang namanya pre-release. Ini pre-release ini adalah kita bisa main kartu yang belum rilis sekitar 1 minggu sebelumnya. Oke, jadi set 5 nanti kan jadwalnya rilis tanggal 10 Juli tuh. Sebelum 10 Juli, kita udah bisa beli kartunya dan mainin di event pre-release ini. Nah, event pre-release ini dijadwalkan tanggal 27 sampai 28 Juni ya. Nah, ini setauku local game store itu boleh ngadain di kedua hari itu. Jadi, mau tanggal 27 dan 28 atau cuma soal 1 itu bebas. Yang pasti, aku bakal hadir di Orange Hobbies and Games itu tanggal 27 Juni, oke? Ya, buat temen-temen yang baru juga ya di sini ya. Aku biasanya emang mainnya di Orange Hobbies and Games. Jadi, aku akan datang ke situ ya buat main pre-release tanggal 27 Juni nanti kalau nggak ada halangan. Yang paling penting, ingat kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang udah diberikan pemerintah. Nah, itulah yang harus kita prioritaskan dulu, oke? Nah, sekarang kita ada data lebih lanjut tentang pre-release ini sebenarnya gimana ya. Jadi, pre-release ini diadakan oleh local game store dengan format turnamennya adalah Shield Draft. Shield Draft ini kayak gimana? Jadi, kita main dengan produk yang kita dapat pas saat itu juga. Dikasih nama Shield karena Shield Product ya. Jadi, kan kita dapat produk masih dalam segel nih. Kita disuruh nyusun deck dari produk itu doang. Produknya apa sih? Produknya itu disebut pre-release kit. Kalau untuk versi Indonesia, pre-release kit ini terdiri dari 1 starter deck dan 2 booster pack. 2 booster pack-nya kita belum tahu ya, tapi kemungkinan besar 1 pack A dan 1 pack B. Ya, jadi nanti kalau kalian mau ikut, kalian harus beli yang namanya pre-release kit ini. Harganya setauku setiap toko beda-beda ya. Tapi, terakhir aku ngecek kalau untuk di Ogre. Ogre tuh kayaknya yang paling pertama nge-post deh kalau nggak salah. Ogre punya harga itu Rp160.000. Jadi, Rp160.000 itu kalian dapat 1 starter deck, 2 booster pack, dan 2 kartu promo. Kemarin kan udah aku bahas juga nih, kalian dapat 2 kartu promo, tapi kita belum tahu kartu promonya apa. Sekarang kita udah tahu kartu promonya. Langsung aja kita ngintip ya. Tadaa! Ini dia kartu promonya. Eh, sorry ya. Sorry banget, AKG. I have to say this. Menurutku promonya sangat tidak menarik. Ya, kita dikasih kartu energy dengan stem Pokemon Gym. Lihat ya, ada tertulis juga di sini kalau 1 pack promo card-nya itu terdiri dari 20 kartu. Jadi, 18 kartu energy dan 2 yang bukan energy. Tanya kita udah lihat nih kalau tiap player akan dapat 2 promo card. Jadi, kita bisa asumsikan 1 sesi pre-release itu cuma bisa buat 10 orang. Jadi, slotnya sangat terbatas. Menurutku, ini adalah langkah yang bagus juga supaya membatasi di dalam 1 ruangan nggak terlalu banyak playernya gitu. Kita lihat ya, di sini kan dibilang ada 18 energy dan 2 non-energy. 2 non-energy-nya apa? Kita kelihatan banget di bawah. Ada 1 Charizard dan 1 Midoquin. Terus, kalau teman-teman lebih perhatiin gambarnya ya. Kelihatan kalau Charizard-nya itu foil dan Midoquin-nya nggak foil. Terus, 18 energy-nya ini kemungkinan besar 2 energy per tipe ya. Kalau kita perhatiin di sini sih, kesannya energinya nggak foil. Tapi, aku sangat berharap mudah-mudahan energinya foil ya. Kalau misalnya, misalnya nih ya, energinya foil, aku berasa promonya jadi bagus banget. Kenapa ya? Soalnya, energy foil dan nggak foil itu saat ini jomplang banget. Energy nggak foil itu nggak ada harganya ya. Kayak, kalau aku dikasih 100 lembar sama orang pun aku nggak mau gitu. Tapi, energy foil, energy emas itu, satu lembar aja bisa sekitar 400-500 ribu. Dan itu ada yang beli. Makanya, saat ini energi bener-bener cuma ada energi biasa sama energi emas ya. Mungkin kalau kalian mau taruh di tengah-tengah itu ada energi coki-coki. Tapi, energi coki-coki juga nggak terlalu wow ya. Kita nggak ada energy foil yang nggak terlalu mahal gitu. Kalau seandainya energi yang dikeluarin sama Pokemon TCG Indonesia ini versi foil, value-nya bakal naik. Aku cukup yakin energy foil ini bakal bisa dijual sekitar 20-30 ribu minimal. Banyak orang yang mau bikin deck-nya full foil ya. Ya, aku salah satunya dan aku yakin kalau misalnya energy-nya foil bakal bikin ini wow banget. Cuma kalau lihat di sini sih kesannya nggak foil. Jadi ya, segitu dulu ya kita bahas buat pre-release. Menurutku sih event-nya sangat menarik ya. Cuma tinggal promo card-nya ini. Promo card-nya mungkin next time bisa dibikin kartu yang lebih menarik lagi deh gitu ya. Itu salandariku. Belum selesai sampai sini ya. Kita dikasih kejutan yang lebih wow lagi. Kalau teman-teman nonton video podcastku ngobrol-ngobrol sama Ogir Palembang, sama Iqbal. Kemarin kita nebak-nebak kalau promo pre-release-nya itu CHR-nya Lily yang ini ya. Lily yang promo ini. Soalnya kita ngecek card list-nya Thailand tuh Lily yang ini nggak ada nih. Nggak masuk di dalam card list. Jadi kita curiga wah ini bakal jadi promo pre-release nih. Ternyata, ternyata Lily-nya nggak jadi promo pre-release ya. Tapi jadi yang namanya box purchase promo campaign. Jadi kalian bisa mendapatkan 1 promo eksklusif untuk setiap pembelian 2 booster box. Itu yang kutangkap dari tulisan di sini ya. Dapatkan 1 dari 2 promo eksklusif untuk pembelian 2 booster box shield spesifik. Ini maksudnya gimana nih? Di sini kita lihat gambarnya kalau untuk yang booster box A ya. Itu ada Espeon and Dioxys GX Tech Team Alternate Art Full Art. Dan juga Mimikyu sama Acerola CHR ya. Dan dua-duanya ada stamp koleksi Tech Team menandakan mereka kartu yang eksklusif. Kayaknya kalian kalau misalnya beli 2 booster pack set A berarti itu harganya sekitar Rp800.000 ya. Kalian bisa mendapatkan salah satu dari 2 promo ini antara Espeon Dioxys Tech Team atau Mimikyu CHR. Nah, sama buat yang booster box set B. Kalau kalian beli 2 booster box set B, kalian bisa dapat Ambryon and Dacty GX. Again, Full Art Alternate Art atau Cleverie sama Lily CHR ini yang tadinya kita kira jadi promo pre-lilis ya. Ternyata jadi promo by a box. Menurutku ini exciting banget ya. Mereka justru kasih di sini promonya bagus banget gitu loh. Espeon and Dioxys GX mungkin nggak meta. Nah, tapi kalian lihat gambarnya ini, gambar yang Alternate Art-nya ini ya. Luar biasa bagus. Begitu juga dengan Acerola, eh Ambryon Dacty GX Alternate Art sama Lily E. Cleverie ini. Ah, gila, 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 gila. I'm done. Ini kita harus dapetin 4-4-nya oke. Ini luar biasa sih buat yang box purchase promo campaign-nya. Buat temen-temen yang belum pre-order set 5, kalian bisa cek nanti di link-nya ada di description di bawah buat kalian pre-order. Harganya normal, semua toko akan tata harganya Rp400.000, satu booster box ya, jadi nggak ada masalah. Kalian misalnya lokasinya dekat silahkan pre-order dari link di bawah ini ya, karena pakai Tokopedia juga bisa bebas ongkir. Mantap. Sekarang kita akan bahas untuk turnamen gedenya. Jadi, gimana sih rencana kompetitif turnamen untuk selama bulan Juli sampai Agustus nanti ya. Di sini, namanya adalah Gym Battle. Kita lihat di sini untuk overview-nya dulu ya, secara garis besar. Jadi, Gym Battle ini diselenggarakan oleh LGS maksimal 12 kali dalam 1 bulan. Menurutku banyak banget sih ini. Nah, terus minimal harus 6 orang yang join turnamennya. Next, yang ketiga, menurutku ini adalah poin paling penting. LGS harus menggunakan protokol kesehatan yang baru untuk setiap turnamennya. Ya, ini penting banget ya. Jadi, di toko jangan lupa harus selalu pakai masker. Kalau tokonya minta pakai face shield, pakai face shield juga. Ikutin aturan protokol kesehatannya, karena kita semua mau tetap sehat sambil bisa enjoy Pokemon Card Game. Saya akan memberikan support promo untuk Gym Battle. Dan, ini lanjutannya ya. Untuk 16 player dengan skor tertinggi di leaderboard-nya ID PKMN, kalian akan dapat invitation untuk Mega Gym Battle. Mega Gym Battle ini yang bakal jadi pengganti regional. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini Mega Gym Battle. Kita lihat dulu garis besarnya ya. Lokasinya itu akan diadakan di Wisma 46. Ini daerah kantornya AKG ya. Aku udah pernah mampir ke situ juga. Udah pernah lihat tempatnya. Lumayan luas. Jadi, aman lah menurutku. Kita bisa nggak terlalu dekat antar player gitu. Untuk tetap menjaga protokol kesehatannya tadi ya. Terus, akan di-host oleh AKG. Hadiah juga akan diberikan AKG. Turnamen strukturnya ada group stage dan knockout stage. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini, rencananya akan diadakan tanggal 29 dan 30 Agustus. Jadi, akhir Agustus ya. Masih lumayan lama. Mudah-mudahan situasi pandemi juga udah lebih reda ya. Dan mereka memastikan protokol kesehatan yang berjalan juga akan ketat. Jadinya aman semuanya. Dan juga didesain supaya dalam satu kali ilauan itu hanya ada 8 player yang main. Jadinya selalu ada jarak ya. Bagus banget. Ini menurutku langkah yang bagus banget. Oke, kita udah selesai bahas garis besarnya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang gym battle-nya. Jadi, gym battle-nya ini akan berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 27 Agustus. Nanti tanggal pastinya kalian harus kembali ke lokal game store-nya kalian ya. Untuk pastikan mereka ngadainnya tiap tanggal berapa-berapa aja. Nanti coba dicek. Kalian hubungi lokal game store kalian. Mulai dari gym battle yang kali ini. Kita akan memakai website ID PKMN. ID PKMN ini adalah website komunitas Pokemon TCG Indonesia ya. Yang akan digunakan untuk mencatat skor player dari seluruh Indonesia. Yes, jadi kalau kalian jago nanti nama kalian terpampang tuh di atas itu tuh. Misalnya HyperPotatoes gitu. Ya, jadi kelihatan ada skornya di situ ya. Setiap kalian join turnamen, kalian harus punya ID untuk ID PKMN ini. Ya, jadi buat temen-temen yang belum sign up, sign up dulu. Aku juga udah sign up ya. Karena ini penting banget untuk competitive scene ke depannya. Nanti datanya kalian akan dicatat di situ setiap kalian ikut turnamen. Kalian menang turnamen, nanti ada poinnya sendiri. Nah, ini jadinya memudahkan semuanya juga ya. Jadi, decklist kalian, nama kalian, skor kalian, semua akan langsung masuk di website itu. Jadi, LGS juga mendatanya mudah. AKG mendatanya mudah. Pokemon Company mendatanya mudah. Jadi, enak semuanya gitu deh. Semua player yang terdaftar di ID PKMN, waktu mereka ikut turnamen, mereka bakal dapat 2 promo card gym yang baru. Nah, kalau misalnya kalian main nih, terus kalian sampai ke top 4, kalian akan dapat tambahan 2 lagi. Jadi, in total kalian dapat 4 promo ya. Nanti kita lihat aja promonya apa. Menurutku promonya luar biasa sih kali ini. Ini poin yang akan kita dapatkan tergantung kalian juara berapa. Kalau kalian menang, kalian juara 1, kalian akan dapat 15 poin. Juara 2 dapat 12 poin. Juara 3 sampai 4 dapat 8 poin. Juara 5 sampai 8 dapat 6 poin. Dengan catatan minimum total player-nya mencapai 20 ya. Dan juga, untuk urutan 9 sampai 16, kalian akan mendapat 4 poin. Dengan catatan minimum total player-nya 32. Ini mungkin nanti akan lebih jelas. Kalian cek di website ID PKMN. Harusnya ada juga di situ. Next, kita akan bahas yang menarik lagi ya. Yaitu gym battle promo card-nya. Oke, di sini ada gambarnya ya. Kalian se-excited aku kah? Aku excited sekali lihat ini ya. Pertama, kita disuguhkan 3 Pokemon Tag Team. Kita ada Celebi Venusaur, Break Sun Charizard, 8 Love Blastoise. Ini keren banget. 3 GX Tag Team. Terus kita juga dapat Charizard yang promo pre-release ya. Volcanion, Nidoqueen pre-release. Ada Dasnoir, Necrozma. Apa tuh? Terakion, Stakataka, Alolan Nine Tails. Ada Sylvali GX juga. Ini Sylvali GX yang dari Dreamleague ya. Yang ada gambar Gladion dari belakang. Tapi, fokusku ya, yang aku paling tertarik adalah 4 yang paling belakang ini. Kalian lihat itu Ultraball ya. Ultraball Alternate Art dengan Promo Stamp. Dan, kurasa kita lihat dengan jelas di situ. Ultraball-nya foil. Yes! Aku bakal ikut turnamen buat dapetin Ultraball foil ini. Dan kita lihat sampingnya juga ada ikat kepala pilihannya. Again, Alternate Art, Stamp, Foil. Gila. Ini... Ini harus kita dapetin buat masukin ke deck. Di sampingnya juga masih ada Acerola sama Lilie ya. Terlihat foil, Stamp, Alternate Art. Gila sih. Ini... 4 promoter akhirnya ini yang paling luar biasa. Paling bikin aku semangat buat... Akhirnya kita main paper lagi ya. Akhirnya kita main kartu kertas lagi. Sangat bersemangat. Let's go! Nah, sekarang kita akan bahas tentang Mega Gym Battle-nya nih. Mega Gym Battle-nya ini untuk yang group stage-nya. Kita akan dibagi ke 4 group. Group stage ini bakal dilaksanakan tanggal 29 Agustus. Eh, nggak 4 group deh. 8 group. Group A dan B akan main dari jam 9 sampai jam 11. Group C dan D jam 11 sampai jam 1. E dan F jam 2 sampai jam 4 sore. Group G dan H akan main jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi ini udah dipatok ya jam-jamnya juga. Misalnya, kalian masuk group E gitu. Kalian nggak usah datang dari pagi-pagi. Kalian deket-deket jam 2 aja baru nyampe gitu. Supaya nggak penuh sesak juga di situ ya. Ini membantu menggalakkan protokol kesehatan yang sudah ada. Setiap group akan terdiri dari 4 player. Dan mereka akan main best of one. Tapi nggak ada tie, nggak ada double loss. Jadi nggak ada waktunya ya. Kalian main aja sampai selesai gitu. 2 player terbaik dari setiap group akan dikumpulin. Berarti ini kan total ada 8 group nih. 2 x 8 berarti akan ada 16 orang yang akan masuk ke knockout stage di hari berikutnya tanggal 30 Agustus. Knockout stage-nya ini ya. Jadi untuk top 16, batch pertamanya. Jadi 8 orang pertama itu akan main jam 10 sampai jam 10.45. Untuk batch keduanya, yaitu 8 player sisanya akan main jam 11 sampai jam 11.45. Habis udah selesai nih, kan udah dapet nih ya top 8-nya. Top 8-nya bakal main jam 1 sampai 1.45. Top 4 jam 2 sampai jam 2.45. Dan finalnya diadakan jam 3 sampai jam 3.45. Oke, ini menarik banget menurutku. Aku bahkan bingung ya mau ngomong apa ya. Ini Pokemon sama AKG bener-bener planning ahead. Kemarin sempat kosong sekitar 3 bulanan. Akhirnya sekarang ada info, plan, rencana yang bagus gitu ya. Untuk menggalakkan juga protokol kesehatan. Tapi tetap bisa mengayomi para player. Menurutku eventnya ini, Mega Gym Battle ini adalah ide yang bagus. Kita akan lihat hadiahnya. Hadiahnya yang udah pasti ya, yang baru dikabarin sekarang itu ada energi yang tadi lagi. Sama Playmate Regional League yang sebelumnya ya. Yang kemarin batal itu dijadiin hadiah buat yang kali ini. Aku nggak masalah, no problem at all. Karena kita jadinya berkesempatan untuk dapetin Playmate dari Jepang ini yang bagus ini ya. Jadi, I don't mind, I don't mind at all. Ini oke banget. Hadiahnya nggak cuma ini. Oke, tenang aja. Di sini udah ditulis. More prizes will be announced later. Jadi, tenang aja. Hadiahnya nggak akan cuma energi sama Playmate. Kalau kita lihat dari Regional sebelumnya, kita bisa meng-expect hadiah yang wow ya. Misalnya kayak jalan-jalan ke Singapur, jalan-jalan ke Jepang. Mudah-mudahan aja Regional kali ini... Sorry, bukan Regional ya. Mega Gym Battle kali ini akan memberikan hadiah yang at least setara ya. Kalau bisa bahkan lebih bagus lagi. Supaya para player semangat kompetitifnya itu terbakar gitu. Jadi, lebih tertarik untuk ikut turnamen-turnamennya. Nah, jadi itu ya. Itu info dari Local Game Store. Buat teman-teman semua. Jadi, Pokemon dan AKG sudah merampungkan ide untuk event ke depannya bagaimana. Kedepannya mereka plannya bagaimana. Dan menurutku ini suatu langkah yang bagus banget. Yang membangkitkan kembali semangat player-player yang kemarin udah redup gitu loh. Ini jujur bikin aku hype lagi buat main Pokemon TCG ya. Dan, yang aku suka di halaman terakhirnya ini ada Safety and Health Protocol Recommendation. Aku nggak akan bacain. Tapi, di sini juga mereka kasih guideline buat toko ya. Untuk memastikan supaya kesehatan para player itu juga terjaga. Dan, ya menurutku ini hal yang bagus. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Aku nggak akan bacain. Oke, gimana teman-teman? Udah lebih semangat buat main Pokemon TCG belum? Gila, aku excited banget ya. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Supaya ada notifikasi kalau ada video baru. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. HyperPotados, signing out. Haaai! Terima kasih telah menonton!